Hai disana tuh seperti biasa kayak tidur nyenyak Oke guys kayak tidur nyenyak katanya ketika itu ibu dimandiin diapain ibu nggak terasa apa-apa dimandiin diapain nggak terasa apa-apa katanya seperti gimana kita tidur nyenyak jadi ibu tidak merasa dibawa kemana di bawah kemana nggak merasa karena mungkin ibu juga bukan mau meninggal dibawa yang ibatnya yang begitu-begitu ya betul betul ibu nggak merasa apa-apapun ketika misalnya ada yang lebih ibu mau disadarkan itu baru ketemu dengan keluarga perasaan budak ini demi Allah Rasulullah ya karena ini ngomong seperti ini ini seluruh dunia loh ada semua ya betul kalau kalian berjumpa orang yang bersumpah demi Allah tanpa diminta dia bersumpah demi Allah tanpa diminta bukan di pengadilan bukan kepepet itu pastikan dia pendusta karena temen tuh demi Allah demi Allah kita nggak minta karena seringnya dia berdusta dia jadi pengen orang percaya itu menurut Ustadzir Sulaiman ketika ketemu ibu-ibu nggak nggak mau apa menarakan wajah ya Hai pas ketika ibu berbicara dari belakang bertobatlah apa katakanlah kamu Nabi Muhammad berteriaknya ya Nah itu ada suara itu ya ibu mendengar suara itu apakah ada rupa wujud atau gimana itu tidak ada hanya ada suara aja enggak kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel once official Oke teman-teman di video sebelumnya saya mereaksen sebuah video dari seorang dukun yang bernama Awawan yang dirinya ini mengaku bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal atau bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati bahkan dirinya juga mengaku bisa memperbaiki kiamat guys luar biasa ini pengakuannya atau kemampuannya guys Nah dan pada kali ini saya akan mereaksen sebuah pernyataan dari seseorang yang dirinya ini adalah sosok orang yang dihidupkan atau dibangkitkan kembali oleh si Awawan guys Nah langsung saja kita dengarkan dan kita nanti reaction bagaimana pernyataan-pernyataannya guys ya jadi ibu mungkin bisa menceritakan nih pengalaman kalau kita bilang sih pengalaman spiritualnya waktu itu ke ketika keadaan jasad sudah berbaring tapi entah ibu itu mana nah mungkin itu ibu seingat ibu apakah ibu itu bayang ada bayangan atau perjalanan atau gimana itu kalau seingat Oke guys jadi orangnya yang dibangkitkan oleh si Awawan itu adalah seorang ibu-ibu dan disini yang mewawancarainya kemarin yang ada di video yang sudah kita reaction sepertinya ini asisten atau orang kepercayaannya si Awawan guys Nah coba kita dengarkan bagaimana pengakuannya guys Hai ibu memang disana tuh seperti biasa kayak tidur nyenyak Oke guys kayak tidur nyenyak katanya ketika itu ibu dimandiin diapain itu enggak terasa apa-apa dimandiin diapain enggak terasa apa-apa katanya dengan ikan seperti gimana kita tidur nyenyak jadi ibu tidak merasa dibawa kemana-mana nggak merasa mungkin ibu juga bukan mau meninggal di bawah yang dibuatnya yang begitu-begitu ibu enggak merasa apa-apapun ketika misalnya ada yang lebih ibu mau disadarkan itu baru ketemu dengan keluarga dengan mama dengan nenek dengan kakek disana dengan putra bunda yang udah meninggal umur 7 bulan ketemu disana disana ya Bunda pun memang duduk dengan dunia sendiri perasaan budak ini demi Allah Rasulullah ya karena ini ngomong seperti ini ini seluruh dunia loh ada yang semuanya betul kalau kalian berjumpa orang yang bersumpah demi Allah tanpa diminta dia bersumpah demi Allah tanpa diminta bukan di pengadilan bukan kepepet itu pastikan dia pendusta karena temen tuh demi Allah demi Allah kita nggak minta karena seringnya dia berdusta dia lebih pengen orang percaya itu menurut Ustadz dari Sulaiman Hai burung kawan semesta pernah tahu ini Bunda duduk di pohon yang paling besar mungkin disini kayak pohon ceringin Oh jadi ada di satu tempat lain gue ada ada itu terus terang nggak ada sampah sedikit tuh nggak ada di depannya itu kolam seperti kayak bunga di air itu kembak bunga apa sih teratai Oh teratai ya betul seperti itu bunga teratai memang betul seperti bunga teratai tapi berbintang bercahaya sejuk itu suasananya mungkin sejuknya bukan bukan sejuk lagi seperti ibaratnya maaf-maaf kalau terlalu ya betul-betul di situ ya Bunda ya duduk aja di situ nggak ada yang ngajak-ngajakin apa maksudnya orang pada jalan semua banyak Oh ada banyak orang banyak jadi bukan hanya Bunda sendiri di situ duduk di bawah pohon bukan tapi banyak orang orang-orang gitu jadi sama orang tuh enggak enggak ada yang tua enggak ada yang muda enggak ada jadi sama Oke guys jadi menurut dia guys menurut si ibu-ibu ini di tempat tersebut yang ada pohon ceringin katanya di depannya ada kolam pohon ceringin itu kalau di kita mau pohon beringin guys jadi katanya di tempat yang ada pohon ceringin lalu di depannya ada kolam ada bunga teratai yang mengeluarkan cahaya dan disitu juga banyak orang yang berjalan tapi tidak ada yang tua guys itu muda semua katanya Hai orang Pak sama semua yang kecil-kecil semua yang baik-baik semua jadi berbaris gitu jalan tapi cukup eh kalau Bunda ya udah duduk aja disitu ketika ketemu ibu ibu nggak nggak mau apa menarakan wajah iya Hai pas ketika ibu berbicara dari belakang bertobatlah apa katakanlah kamu Nabi Muhammad berteriaklah ya seininya Nah itu ada suara itu ibu mendengar suara itu apakah ada rupa wujud atau gimana itu tidak ada hanya ada suara aja enggak kalau ibu nggak memberi muka Oh nggak mau beri muka nggak mau beri muka kata-kata begini Hai mak gitu nah istilahnya mama lah kalau bahasa Indonesia kalau disudah maka itu kan mama gitu teriaklah ya ibu yang ketika itu udah manggil emak kenapa itu muncul lagi Hai Oke guys ini videonya cuma sebentar saja durasinya juga tidak terlalu panjang dan sebenarnya pengakuannya itu belum lengkap guys belum seperti yang disampaikan oleh si Awawan ketika diwawancara oleh si Firdaus Oyuwobo si pengacara Dukun Oke guys coba disini saya pengen lihat komentarnya guys Apakah orang-orang percaya kepada pernyataan si ibu ini guys Hai Oke guys disini ada komentar yang disematkan oleh channelnya si Awawan guys Raja Semesta TV biar enggak gagal paham ini penjelasannya dari awawan jadi kita lewati kita cari komentarnya guys nah oke guys ini ada komentar Habibi Mustafa 92 ini mah lebih parah dari Samsuddin ini lebih gila bisa hidupkan orang mati Hai Oke guys ini ada XNN X XN tanda-tanda akhir zaman banyak bermunculan pengikut-pengikut dajjal semoga kita dan keluarga kita selalu dijauhkan dari fitnah dajjal amin amin ya Allah ya berbala alamin mantap guys komentarnya guys Oke guys disini ada lagi yang komen Arniyatun Febi Hai saudara muslimku yang taat Insya Allah kita tetap dalam keimanan kita ya tidak ada manusia biasa yang dimiliki kemampuan menyamai Tuhan menyamai Tuhan atau bahkan melebihinya jangan lupa selalu membaca Allahumma ini a'udzubika min a'zabi jahannama wa min a'zabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syari fitnatil masihid dajjal di setiap sholat kita semoga hal seperti ini bisa ditindaklanjuti oleh pihak yang bisa menangani entah itu pihak psikiater RSJ atau MUI Oke lanjut kita baca lagi ke bawah disini ada Yusuf Hai saya berharap pihak MUI bisa menindaklanjuti konten-konten yang berisi pembodohan di ruang publik seperti ini betul juga brother hai 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 casbune conslet salam waras kalau bisa hidupin orang mati yang katanya belum dikubur harus apa harusnya warga sekitar minta aja sama orang ini biar gak ditinggalkan keluarganya haluk tingkat tinggi Wow bukan hayalan tingkat tinggi saja guys lagu Peter Pan ternyata ada haluk tingkat tinggi juga guys Oke kita cukupkan baca komentarnya Coba kita reaction guys jadi sebenernya Hai pernyataan-pernyataan seperti ini sangat bertentangan sekali dengan ajaran agama Islam dan yang kita tahu mereka membawa nama Allah membawa nama Rasulullah dan yang kita tahu juga bahwa si Awawan itu adalah seorang muslim dan si ibu ini pun seorang muslimah dia memakai hijab dan dia juga tadi bersumpah mengatasnamakan nama Allah dan Rasulullah sumpah demi Allah demi Rasulullah katanya guys jadi ini kalau kita biarkan khususnya seperti yang dikomentar tadi guys seharusnya pihak Mu'i ikut menangani orang-orang yang semacam ini dan juga konten-konten yang seperti ini guys ini membodohi masyarakat membodohi publik guys bahkan ini juga bisa merusak akidahnya orang-orang muslim guys karena apa yang dilakukan oleh si Awawan ini apa bedanya dia dengan Tuhan guys dia bisa membangkitkan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal bahkan dia juga mengaku bisa menghapus catatan kematian di lauhil mahfud dan dia juga mengaku bahwa dirinya akan memperbaiki kiamat guys jadi ini pernyataan seperti ini bukan pernyataan orang biasa bahkan ini Rasulullah s.a.w.t pun tidak bisa melakukan hal seperti ini ini bisa dikatakan dirinya ini menyamai Tuhan bahkan dirinya ini bisa saja melebihi Tuhan guys karena segitu hebatnya keistimewaan dan kemampuannya guys dan para aparat kepolisian seharusnya tidak usah tanggung-tanggung lagi orang-orang seperti ini harusnya ditangkap diamankan guys ini meresahkan karena di dalam undang-undang pun ada pasal meresahkan guys itu bisa terancam dipidanakan jadi kenapa kami membahas video-video semacam ini pernyataan-pernyataan seperti ini karena ini bisa merusak bisa merusak citra agama Islam bisa merusak nama baik Islam apa jadinya bila non muslim menonton orang-orang muslim yang semacam ini guys tentunya ini akan mencoreng agama Islam oke guys kembali lagi ke si ibu ini yang mengaku dirinya dibangkitkan atau dihidupkan oleh si awawan jadi si ayah tidak bisa mengomentari terlalu banyak karena memang videonya pun durasinya sangat pendek dan pernyataannya pun tidak lengkap guys tidak seperti apa yang disampaikan oleh si awawan ketika diwawancara oleh si Firdaus Oyuobo namun yang saya garis bawahi disini pernyataan dia ketika dirinya mengaku dibangkitkan atau dihidupkan oleh si awawan dia bersumpah tanpa dimintai bersumpah dia bersumpah bukan dalam keadaan terdesak disitu dia bersumpah hanya ingin dipercayai saja guys karena katanya ini ditonton oleh seluruh dunia guys nah jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Dari Sulaiman jika seseorang bersumpah tanpa dipinta bersumpah atau bersumpah bukan dalam keadaan terdesak itu bisa dinyatakan orang tersebut sedang berbohong guys jadi kalau menurut saya si ibu yang tadi mengaku dirinya dihidupkan oleh si awawan kalau memang itu benar apa yang dia rasakan itu seperti itu mungkin itu hanya sekedar mimpi atau halusinasi saja guys jadi kalau memang dia benar-benar mati atau dicabut ruhnya oleh malaikat Israel itu tidak seperti apa yang disampaikan oleh si ibu ini guys jadi bisa dilihat atau bisa ditonton banyak di youtube juga atau di sosial media yang lainnya para Ustadz-Ustadz menerangkan bagaimana orang yang sudah meninggal itu ruhnya dibawa kemana lalu setelah itu kemana dan apa yang dirasakan oleh orang yang mati itu seperti apa bisa ditonton bisa dicari saja di youtube sudah banyak dan disitu pun para Ustadz-Ustadz menyampaikannya berdasarkan keilmuan guys dengan dalil-dalil yang jelas dengan hadis-hadis yang soheh dan bisa dipertanggungjawabkan oke guys itu saja pembahasan kita di video kali ini apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh